Oke, jadi kita tadi habis pertandingan timnas ya, Indonesia melawan Vietnam Untuk kualifikasi piala di dunia Dan mainnya di GBK yang agak sedikit mengecewakan GBK Kualitas rumput GBK mungkin beberapa bulan, satu bulan lebih ya Tidak terawat lah Habis kampanyean, kampanye pilpres Jadi hancur, terus nggak bisa diupgrade dengan cepat Makanya mungkin ditambal dengan jalur cepat gitu ya Oke, jadi mungkin juga itu adalah salah satu faktor Jadi bolanya itu agak susah untuk sampai Terus juga mantul-mantul ya bolanya Oke lah, kita kritik sedikit Semoga tim GBK bisa renovasi stadion rumputnya lah terutama ya Karena GBK kan nggak ada juga untuk di Liga 1 sendiri Kan yang home base disini persinca kayaknya nggak di situ juga Jadi jarang dimainkan kan Oke, kita bahas dari segi permainan Kalau sedikit dari yang gue lihat itu di babak pertama itu bener-bener kita hancur Sebelum... Sebelum dari masuk ke permainan, entah itu babak pertama dan babak kedua Kita awal dari line up dan strategi dulu Si Dayo kan memakai 4-4-2 ya Agak jarang ya Dan gue melihat susunan pemain aneh Kenapa? Tanya Hupner Di posisi need andere Oke, Aznawi kan lagi akumulasi kartu Kalau misalnya akumulasi kartu Tapi kan masih ada Sandy Walls yang bisa bermain back in the hand Kalau Hupner yang ditaro di situ Jadi di linien tengah, Ilvan Jenner sendirian Biasa kan kemarin waktu di Piala Asia yang bermain bagus, Jenna dan Hapner kan yang mengatur pola serangan. Nah itu gue waktu melihat light up-nya kok aneh ya. Nah ternyata terbukti. Pertandingan di Muleba waktu itu terutama, ya hampir semua ya. Terutama 10 atau 20 menit. Bola nggak jalan, nggak ada komunikasi, nggak ada... Bahkan hampir nggak ada serangan. Ya nggak ada serangan. Mungkin ada satu yang Jakob itu doang. Ya, Kornel, Pak. Itu pun nggak shoot on target kan. Nggak ada, apa sih, bola mengalir. Rizky Ridok nggak bisa seperti Jody sama terus long ball. Terus long ball terlalu jauh juga pemain-pemain. Jadi kayak ke-skip itu lah, lini-lini tengah. Mau build up susah. Terus mungkin juga kan pemain-pemain diaspora yang baru juga kan. Baru pertandingan pertama, baru debut. Komunikasi belum lancar. Terkendalakan. Sinatan dan JC. Kenapa malah Sinta yang mencoba dengan formasi yang nggak biasa ya. Terus mengotak atik pemain yang di luar nalar menurut gue ya posisinya. Gue mungkin 4-3-3 masih berfungsi lah daripada 4-4-2. 4-3-3, ya biar waktu keman-keman kan waktu di Piala Asia kan lebih cendung 3-4-3. Ya, tapi kalau otaknya lebih lemah, 4-3-3 lebih oke sih. Tapi by the way, sedikit gue melihat ini ketika, terutama untuk di belakang ya. Ini mungkin juga kenapa tidak ada guna serangan, pemain depan ini terlalu jauh. Dan juga Rizky Dino ketika di press, dia langsung buang bola keluar. Iya, nggak setenang jodohnya amat. Nggak setenang jodohnya. Jadi kombinasi 3 pemain biasa untuk 1-2 sentuhan itu nggak terjadi karena terlalu jauh. Karena jaraknya terlalu jauh, terlalu wide lah kalau gue bilang. Biasanya pun kan kadang entah Ivar atau Hafner kan rada turun sedikit buat jemput bola. Jemput bola. Terus juga nggak masalah juga sih mau 4-4-2. Tapi menurut gue yang aneh itu dari segi penempatan pemain itu lho. Terus di sebelah kiri itu ada Nathan ya. Nathan ya. Terus yang di tengahnya kan Witang, Hafner, Jakob, sama Ivar. Terus juga Marcelino. Marcelino. Depannya strike kan. Hoki sama strike di depannya. An-an, aneh banget. Dan terbukti di babak pertama jelek sih. Jelek-jeleknya ini. Bukan jelek. Masa Lapini sih sih. Nge-build up. Mau nyerah. Jadi banyak yang seandainya ketumpuk pemain. Kebentur. Terlihat banget ketika serangan di sebelah kiri. Kanannya kosor gitu. Gak ada yang isi. Tentu saya kayak main Tarkam. Tarkam. Itu jelek sih jelek-jeleknya. Nah, baru kita masuk ke babak kedua. Ternyata bener. Sandiwo sama Arhan. Terus juga... Masuk. Egy masuk juga ya. Egy masuk. Walau menurut gue ini gak satu pemain kesayangan juga ya sama Witang. Padahal gak terlapet dari gue. Karena goal itu kan... Goal tap-in. Goal tap-in dan goal keberuntungan ya. Kan. Jadi Yaakob juga di... Tapi gue cukup heran juga di babak kedua Yaakob malah dikeluarkan. Karena kan di babak pertama mungkin ada kondisi kurang bugar atau yang lainnya. Terlepas di babak kedua itu mainnya mulai bagus lah. Mulai ada. Walau itu kalau dibandingkan dengan Piala Asia masih jauh juga. Jauh. Cuman kelihatannya mungkin si Tayo merubah formasi dan pergantian-pergantian pemain itu cukup efektif. Ya. Terlepas dari goal tap-in. Tapi dari serangan mulai berimbang lah. Mulai. Vietnam sendiri juga jelek ya. Mulai dari Piala Asia. Tapi untuk penguasaan bola. Untuk penguasaan bola untuk ngebangun. Vietnam lebih better lah sedikit ya. Tapi finishingnya jelek banget Vietnam. Itu memang karena kita build up-nya jelek terus di press dan juga banyak buang bola. Makanya Vietnam beberapa kali menguasai bola dan membuat membuild up serangan gitu. Dari Vietnam yang... Apa ya? Park siapa sih? Pelatihnya yang dulu itu. Ini 2 level di bawah. Di Vietnam. Cara bermainnya berbeda. Walau CP-nya lebih bagus ya deh. Padahal ini lebih terkenal dan lebih pernah melatih di Eropa. Segala macam kan pelatih Vietnam. Tapi dari segi... Entah kayak... Mental Vietnam ya. Kayak nggak... Sengotot dulu. Iya. Karena beberapa pemainnya gue kan nggak main kan. Dan lagian satu hal juga yang sangat disayangkan adalah. Harusnya di babak kedua setelah mulai menguasai permainan. Sudah mulai bermain bagus. Sudah ada kombinasi kompetensi. Harusnya mereka bisa nambah gol. Ini penting untuk gol difference dan lain-lain. Kita kan Indonesia versus Vietnam kan nggak jauh ya. Beberapa bulan yang lalu waktu bermain di Piala Asia. Iya. Itu kan jeleknya cuma finishing. Build up-nya bagus. Determinasi-nya ada. Kali ini 1 babak jelek? 2 babak jelek. Ya babak kedua mendingan lah. Ini kolok waktu di Piala Asia kan finishing jelek di 1 per 3. Lapangan nggak bisa... Tapi bandingkan dengan sekarang kan peluang. Ya di luar dari gol. Peluang kan ada 2-3 kolok kemarin tuh lebih dari 5 waktu di Piala Asia. Cuma jelek aja. Ini penurunan padahal. Menurut gue ya bukan masalah pemen. Karena dengan sekuat yang kita untuk di Asia Tenggara. Malah ini lebih bagus dan lebih mewah. Untuk Asia Tenggara, sekuat kita ini lebih mewah. Kok bermain seperti ini? Gue mempertanyakan keanehan Sintayong ya. Ya mungkin karena dia mau coba strategi. Karena mungkin melihat Vietnam levelnya lebih rendah dari kita. Tapi kan ini bukan friendly match, bos. Lalu dia mencoba untuk bermain lebih menyerang di atas kertas. Tapi ternyata... Ya kalau kita lihat dari komposisi pemain. Hampir mayoritas pemain menyerang ya. Karena Witan, Yaakob dimainkan. Terus ada Ferdinand. Terus... Natan dan... Lebih menyerang. Tapi di atas kertas menyerang. Tapi ternyata di lapangan tidak works gitu. Kayak seperti mau menguji coba. Tapi ini kan kualifikasi dan kita masih punya peluang tinggi untuk... Rizky Rido sih parah menurut gue. Rizky Rido. Kalau... Jay... Gue masih memaklumi. Karena kan baru-baru debut. Hubner sendiri jadi terlihat jelek. Karena bukan di posisinya. Tapi setelah di babak kedua dia main mulai ketengah kayaknya. Iya. Karena Sandi kan. Sandi... Bagus di main babak kedua. Terlepas dari... Emang enggak agak seagaknya. Tapi dia lebih cerdik. Iya. Harusnya ini starter-nya sih. Iya. Seharusnya kalau Sintayong enggak mencoba... Tanda kutip... Formasi yang aneh. Ini kan jauh banget. Dari DM kok jadi back kanan. Iya. Center back lah. Center back ke DM kan masih masih. Sayap ke back kanan. Lini tengah. Iya. Masih satu lini kan. Jadi... Gue sangat aneh. Kan nanti ke Vietnam. Ya ada Tom Hai. Tom Hai sama Ragnar kan tadi. Ya mungkin... Hoki juga jelek banget. Hoki juga. Hoki juga. Ya tiga pemain itu lari Skirido. Hoki dan juga... Tapi... Gak bisa juga gue bilang ya... Hoki yang... Karena bola yang didapatnya pun... Kan kayak bola tanggung bola dari... Di luar dari TPN sih... Egy nggak... Nggak juga kontribusinya nggak ada juga. Dan juga keepernya lumayan... Keeper Vietnam lumayan oke sih. Kalau harusnya kalau keeper biasa itu... Goal-goal kedua Egy bisa di rumah masuk. Iya. Oke lah. Semoga timnas bisa... Menang lagi melawan Vietnam ya. Ya. Harus. Harus. Dan menguasai. Untuk... Membuka peluang. Ini kan tahap pertama. Kita harus bersih... Tiga pertandingan... Vietnam... Dengan Vietnam Home... Dengan Vietnam Away... Sama Filipina Home. Iya. Nah ini yang rada sebarat ini sih... Vietnam Away. Kalau... Tapi kan ditambah dengan... Tom Heiken... Dengan... Grade A-nya di Liga Belanda. Dan juga... Dengan posisi runner-up... Pasti possible sebenarnya. Untuk mengincar runner-up di Grover. Oh iya iya. Itu kan itu dengan... Dengan catatan... Kan ini sekarang poin Indonesia 4. Nah... Ada dua... Seandainya menang di... Harus menang ini di... Vietnam... Home. Eh... Vietnam Away kan. Kita di Vietnam... Sama Filipina Home ya... Otomatis bisa lah. Harus menang lah. Kalau... Kira kita anggap... Seandainya aja ya... Kita... Itu Irak tadi ya... PRC Indonesia itu. Bisa di atas 5 kita kalahnya. Ataupun kalau misalnya kayak... Jepang... Atau soalnya ya... Ketika banyak sekali blunder... Kita langsung dihajar gitu. Ini untung Vietnam yang serangannya pun... Jelek banget juga... Walaupun... Nggak usah nggak aja... Kalau lawan Thailand aja... Gua tadi lihat Thailand kan sama... Korean... Korsel ya... Dikandang Korsel satu-satu... Dan bisa menyebabkan... Walau diserang abis tapi... Dia reaksifnya bagus... Iya... Gak aja sih... Oke dah segitu dulu video dari kita... Kita tetap dukung Timnas... Dan... See you di video selanjutnya... Sampai jumpa...